Ya sekarang kita masuk pada halaman 101 tas ketiga. Nah ini kita menjawab pertanyaan. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah jawablah pertanyaan di bawah ini secara jelas berdasarkan pada berita di tas pertama. Jadi kita akan menyandingkan ini ya berita yang di sini. Nah ini dia. Ini tas pertama Indonesia Opens Regional Recycling Conference oleh Petrus Risky. Nah ini dia teksnya. Nah kita sandingkan dulu ya teksnya tersebut dengan pertanyaan ini. Agar memudahkan kita dalam menjawab pertanyaannya nanti. Nah ini sudah saya buat. Kira-kira jawabannya seperti apa sudah saya buat. Nah ini dia. Kita lihat di sini ya. Nanti kita langsung di bawahnya saja. Yang pertama, apa agenda utama dari konferensi tersebut? Nah agenda utamanya adalah. Nah ini untuk jawab nomor 1. Kita jawab di sini saja ya. Nomor 1. Demain ini. Kalau untuk menjawab pertanyaan kita harus masukkan juga bagian dari pertanyaan ini ya. Demain agenda. Agenda was. Nah untuk apa? To increase. Ini dia. To increase. Awareness. Baru kita copy-kan ini ke bawah. Nah. Jager. Nah seperti itu. Itu nomor 1. Nomor 2. Apa kemungkinan alasan utama melaksanakan konferensi ini? Nah alasan perlu bias. Kalau misalnya alasannya adalah karena ada awareness-nya ini ada masalah. Kalau meningkatkan awareness artinya ada masalahnya di awareness ini. Jadi jawabannya. Nah nomor 2 kita di sini saja kita buat. But the main reason was probably because there were an awareness problem. Problem of Waste Management for Economic and Environmental Benefits. Nah itu dia. Nah nomor 2. Ini jawabannya. Nomor 3. Kenapa Surabaya dipilih untuk tempat konferensinya? Karena kita lihat di sini. Ini dia. It's success in managing municipal Waste through the three years. Reduce, reuse, and recycle. Jadi kita nomor 3-nya kita bawa di sini saja kita buat. Nah Surabaya selected was pake ya. Selected was selected to be the conference venue. Because nah ini it's success. Ini dia. Ini sudah. Ini 2-3 ini saya sudah tandai saja ya. It's success. It's success in managing municipal Waste through the three years. Itu reduce, reuse, and recycle. Karena berhasil dalam memanajemen ya. Mengatur sampah sekota melalui 3R. Itu reduce, reuse, and recycle. Nomor 4. Bagaimana pentingnya? Seberapa penting ya konferensi ini untuk Indonesia? Nah nomor 3. Itu nomor 4 ini. Bisa jawabannya macam-macam. Bisa kalian jawab tergantung dari pandangan kalian dari menjawab pertanyaan ini. Kalau ini bisa satu. Saya buat beberapa ya. Karena bisa satu. It can make Indonesia famous. Because of success in managing municipal Waste through the three years. In Surabaya. Nah, add ya. Add Surabaya. In ya. Sorry. In Surabaya. Nah, seperti itu. Bisa juga macam-macam. Yang B-nya bisa juga. Bisa menginspirasi kota-kota lain. In other cities to learn, to mempelajari how to manage their municipal Waste from Surabaya. Nah, itu dia. Apakah ada kemungkinan jawaban yang lain? Banyak. Silahkan kalian menggunakan apa kira-kira yang nampak oleh kalian ya. Ini tidak ada jawaban yang pastinya. Benar, salahnya tidak ada. Seluruh jawaban kalian itu adalah benar. Nomor 5. Nah, apakah Indonesia sudah mengimplementasikan atau melaksanakan 3R ini selama ini? Ya, 3R selama ini. Apakah Indonesia sudah mengimplementasikan 3R selama ini? Nah, kalau nomor 5 ini jawabannya juga beragam ya. Paling minimal di Surabaya sudah. Nah, itu. Minimal Surabaya sudah. At least, ya. At least, Surabaya has implemented the 3R so far. Nah, itu dia. Itu nomor 5. Nomor 6. Apa yang dipercayai oleh Risma hari ini? Langkah terbaik dalam memanajemen ini atau mengatur tentang sampah kota ini? Nah, nomor 6. Kita lihat. Nah, yang dipercayai oleh Risma hari ini adalah Nah, every household involved in recycling activities. Nah, jadi nomor 6 itu kita bawa di bawah ini saja kita buat ya. Nah, nomor 6. Nah, nomor 6. Nah, nomor 7. Nah, nomor 7. Nah, kita lihat nomor 7 juga. Nah, apa yang membuat wali kota sangat percaya tentang cara memanajemen sampahnya itu? Nah, karena ini dia. Nah, karena ini dia. Nah, si belief. Nah, the mayor nomor 7 itu dia. Ini dia. Nah, ini. Sampah kota itu dari 2300 meter kubik per hari berkurang menjadi 1200 meter kubik per hari. Jadi, dia percaya karena ada datanya yang valid. Nah, ini dia. because it was reduced ya nomor 7 ini the volume ya because the the there are there are reduction ya in the volume of trash that ended up in the landfills nah ini dia jadi dia percaya itu karena ada pengurangan jumlah sampah yang masuk ke landfillnya itu tempat pembuangan akhirnya ya ya nomor 8 bagaimana wali kota mengedukasi siswanya untuk hidup dengan gaya hidup tanpa sampah gaya hidup tanpa sampah nomor 7 ini nomor 8 nah ini nomor 8 ini ya ini dia dia menjalankan program untuk anak-anak yang disebut dengan Eco school ya sekolah ramah lingkungan ya nomor 8 the major educate students to live a zero was the lifestyle by trans a program ya eh problem program nah ini dia trans for children ya program eh for children called Eco school nah itu ya nomor 9 nah nomor 9 up bagaimana menurut kamu tentang konsep wali kota ini dalam dalam apa nih dalam manajemen eh sampah kota ya bagaimana menurut kamu nomor 9 ini ya kalau nomor 9 nya kalau seperti ini hasilnya ada pengurangan jumlah sampah yang cukup signifikan ini kan setengah ya setengah dari 2300 meter kubik menjadi 1200 meter meter kubik ini eh adalah excellent ya the mayor's concept on municipal was the management is excellent nah itu dia sangat bagus sekali mungkin bisa kamu lihat tambahkan karena ada pengurangan dari jumlah sampah yang eh sampai ke tempat pembuangan akhir ya itu dia jawabannya nah mungkin jawabannya ada beberapa kemungkinan tetapi ini mungkin bisa sebagai salah satu dari pilihan kalian dalam menjawab soal dari tas ketiga ini nah barangkali itu dulu untuk kali ini ya jangan lupa sampaikan kepada guru dan teman tentang video ini diskusikan juga di dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati